Intro Pemuda asal pekan baru Riau, Wahyu Andrianto, merenovasi rumah neneknya setelah mencairkan uang BPJS ke tenaga kerjaan. Ia pergi ke rumah neneknya setelah berhenti bekerja di Jakarta pada awal 2021 lalu. Video yang ia unggah di akun TikTok, Pada minggu 23 Mei 2021 itu menuai beragam komentar dari warganet. Rumah sang nenek sudah tak layak ditinggali karena atap yang bocor dan dinding kayu yang sudah lapuk. Wahyu mendapatkan biaya untuk merenovasi rumah neneknya dari uang BPJS ke tenaga kerjaan program jaminan hari tua atau JHT. Pemuda itu mengungkapkan neneknya yang bernama Tarni itu sudah berusia 100 tahun. Nenek Tarni tinggal sendirian di desa Bukutu, Kecamatan Randu, Belatung, Kebupaten Telora, Jawa Tengah. Saat tinggal di rumah sang nenek, Wahyu mendapati atap rumah yang bocor saat hujan, sehingga dokumen-dokumen penting basah karena air hujan yang masuk ke dalam rumah. Namun ternyata uang yang dimiliki Wahyu tak cukup untuk menyelesaikan proses renovasi. Meski begitu, rumah sang nenek ini sudah lebih layak untuk ditinggali daripada sebelumnya. Wahyu mengungkapkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses renovasi rumah neneknya sebesar 20 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!